Hingga kini pelaku penipuan iPhone, Rihana Rihani masih dalam pengejaran polisi, bahkan masuk dalam daftar pencarian orang. Lantas mengapa hingga kini kedua pelaku penipuan ini belum juga berhasil ditangkat? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti ISS bidang kepolisian, Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Bambang Rukminto. Ini kasus penipuan iPhone yang melibatkan saudara kembar Rihana Rihani ini sudah dilaporkan sejak 2022 lalu. Tapi laporan itu terlihat seperti, kayaknya tidak ada tindak lanjut seperti itu Pak. Anda melihatnya seperti apa? Kita tidak bisa menjustifikasi bahwa proses itu tidak berjalan ya. Karena tentunya kepolisian juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. Meskipun semuanya itu harus diupayakan dengan kerja yang lebih keras. Dan Bambang Rukminto Jaya ini bukan berdiri tunggal, tapi merupakan bagian kepolisian NKRI. Makanya koordinasi dengan berbagai pihak, baik dengan cybercrime, apes Polri, itu juga sangat penting untuk mendeteksi keberadaan dari DPO ini. Saya rasa dengan peralatan, dengan kemampuan yang ada dalam waktu yang tidak begitu lama, dua DPO ini akan segera bisa ditangkap. Karena ini sebenarnya adalah kejahatan-kejahatan penipuan biasa yang motifnya adalah materi. Jadi sangat lebih mudah untuk terdeteksi. Karena mereka ini background-nya adalah di media sosial, kemudian dalam tanda kutip sosialita, misalnya seperti itu. Mereka tentu tidak akan jauh-jauh lepas dari hubungan-hubungan sosial. Makanya ini akan saya rasa apa yang disampaikan di Reskrim Om tadi, patut untuk didukung sehingga pusat sudah ditangkap seperti itu. Nah itu dia Pak Bambang. Ini kita lihat kan ini sudah, sebenarnya kasusnya sudah dari tahun 2022 begitu ya. Dan ini laporannya nggak cuma di Polri Metro Jaya aja, di Jakarta Selatan juga sudah ada laporan. Nah itu dia. Ini kan sebetulnya biasa aja nih orang nih. Ini apalagi sering beredar di media sosial. Apa yang membuat dia spesial sampai agak lama ini menemukan mereka berdua nih? Ya, asumsi yang muncul tentu ada yang menyembunyikan seperti itu. Karena juga beredar di media sosial bahwa si dua tembar ini juga pernah memberikan ancaman-ancaman pada pelapor untuk dilaporkan ulang karena ada backing-an dibaliknya seperti itu. Tetapi saya rasa sekarang bukan zamannya lagi backing-backingan. Siapa yang akan membacking-i ya langsung seperti disampaikan diri Krim Om tadi, ya harus dilibas gitu. Kalau mereka terlibat ya bisa dilaporkan ke Propam dan juga diproses terkait dengan terlibatannya. Jadi saat ini sudah bukan saatnya lagi menjadi backing-backingan dan tidak saatnya lagi main-main dengan pelaku kejahatan gitu. Makanya harapannya sih dalam waktu yang tidak begitu lama ya, semua resource yang ada di kepolisian bisa dimaksimalkan untuk menangkap DPO-DPO ini gitu. Tidak hanya saya rasa tidak hanya sekedar Rihana-Rihana ini, tetapi DPO-DPO yang lainnya karena kasus-kasus yang masih terbengkalai, yang sebenarnya adalah kasus-kasus kriminal biasa itu seharusnya bisa lebih cepat diungkap seperti itu. Baik. Tapi kalau Anda sendiri melihat Pak Bambang bahwa setelah tadi ada statement juga dari pihak kepolisian, ini secepatnya akan ditangkap, Anda akan optimis bahwa ini akan segera ditemukan si kembar yang fenomenal ini? Ya, seharusnya semua pihak harus mendukungnya ya, dan itu adalah janji, dan kita menunggu bukti dari janji itu. Lampak seberapa, seberapa lama mereka bisa menangkap itu. Kalau temponya masih molor-molor lagi sampai berbulan-bulan ya artinya mereka belum bekerja dengan maksimal seperti itu. Karena resource yang ada di kepolisian itu banyak, ada cyber, kalau tidak menutup kemungkinan menggunakan Densus 88, Densus 88 saja bisa untuk menangkap persembunyian teroris, kenapa dengan kasus seperti ini tidak bisa seperti itu. Saya rasa mereka berhubungan dan bersinergi dalam mengungkap kejahatan yang ada di masyarakat. Artinya kalau memang sudah ada statement seperti itu, harusnya nggak berbulan-bulan begitu ya Pak ya, harusnya bisa lebih cepat dan kita tentunya sangat mendukung, kita menantikan update selanjutnya. Semoga segera ketangkep ya Pak ya, si kembar penipuan iPhone ini. Baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto, sudah bergabung bersama kami di Berita 1 sore. Selamat beraktifitas kembali. Salam sehat Pak.